Halo Sobat Pecinta Tanaman Kanivora, balik lagi bersama saya di Boss Toys Erban Nursery Nah, di video kali ini karena banyak yang request pada saya atau bertanya pada saya gimana sih cara saya menyemai VFT Nah, karena kan saya juga jualan biji VFT ya, nah disini saya mau bagikan tipsnya kalau saya pakai metode seperti apa Nah, sebelumnya saya terangkan dulu, sebenarnya kalau Anda lihat di tempat lain mungkin ada yang semainya dengan metode ini namanya Seperti ini, saya angkat dulu, itu namanya metode disungkut Nah, tapi kalau saya menggunakan metode ini saja, pakai keranjang ya Saya kira-kira menggunakan ketinggian spaktumo seperti ini Seperti itu, kemudian diberikan tatakan air Nah, sebenarnya metode apa yang bagus? Ya, sebenarnya tidak ada metode yang bagus sama sekali, yang ada adalah metode yang cocok untuk tempat Anda Nah, jadi Anda harus tahu dulu, kira-kira tempat Anda sudah cukup lembab atau belum Kalau kurang lembab, itu kita bisa tambah dengan metode seperti ini Ini maaf, ini bukan tanaman kanifora, tapi ini adalah kaktus Nah, kalau kaktus saya menggunakan metode ini Karena menurut Google, saya baca-baca, anakan kaktus sangat suka dengan kelembapan Jadi, kalau kita tutup sungkut seperti ini, kelembapan terjaga Nah, itu bisa 90% mungkin kelembapan di dalam sini Nah, jadi Si biji ini yang butuh kelembapan tinggi bisa cepat sprout Keuntungannya dengan metode seperti ini adalah air Kalau Anda lihat, jadi embun air dan udara Ya, berputarnya di sini-sini saja Jadi, media tetap lembab gitu Nggak terlalu basah, nggak terlalu becek Bertahan lama Jadi, kita tanpa perlu siram-siram lagi Tanpa perlu penyeraman yang banyak ya Jadi, medianya tetap terjaga Nah, kekurangannya adalah Ini sangat rawan sekali jamuran Kalau untuk tanaman kaktus sih, saya Aman-aman saja saya gunakan ini Fungisida ya Ya, aman-aman saja Tapi, kalau untuk permasalahannya Kalau untuk tanaman kanipora Kalau untuk VFT, saya tidak pernah coba Karena sejauh ini VFT saya tidak menggunakan fungisida ya Jadi, sudah bisa sprout dulu Kalau misalnya yang saya gunakan fungisida itu Cuma untuk saracenia saja Nah, ini ya metodenya ya Disungkup dan tidak disungkup Kalau saya prefer tidak disungkup Karena Indonesia itu sudah termasuk cukup lembab Dan kelembapan untuk menumbuhkan biji si VFT ini Kelembapan 60% itu sudah cukup sekali Nah, jadi ini ya Metode saya Saya siapkan keranjang Dua, karena bibit yang mau disemai ini Sisa segini kemarin Saya ada dua bungkus Sebungkus segini isinya kurang lebih seribu sit Terima kasih buat antusias teman-teman yang Sudah baru 3 hari datang Biji sudah tinggal seperti ini ya Tapi masih ada satu bungkus lagi Isinya masih ada seribu Yang ini jatah saya semai Jadi, setiap kali biji datang Saya pun pasti akan semai lagi bijinya Jadi, tidak ada alasan Tidak ada alasan kalau misalnya bijinya Bukan biji VFT Biji toge gitu Nah, kalau Anda beli di tempat lain Mungkin bisa saja dapat biji toge Tapi kalau saya Ya, saya kan juga Penghobi ya Jadi, kalau dapat biji toge Saya juga kesel lah Masa iya saya nanam biji toge Nah, seperti itu ya Nah, ini Seperti ini Sorry tadi Kalau tidak terlihat Saya gunakan Tatakan air Jadi, memang saya sudah cari-cari ya Biar ini pas Buat dua tray Ini Tatakan airnya tuh Saya kasih air Tapi jangan terlalu tinggi juga Ini buat Dia supaya basah Dan lembab Intinya Sorry Saya mencapakan air dulu Intinya adalah Dalam menyemai VFT Jangan terlalu becek Dan jangan juga terlalu kering Intinya media harus lembab saja Karena kalau kebecekan Ya, rawan jamuran juga Seperti disungkup Kalau misalnya kita Airnya semprot terlalu banyak Ya, itu sudah bisa Cepat jamuran Jadi, gunakan metode yang pas Untuk Lingkungan Anda Nah, ini biji VFT-nya ya Kalau saya prefer Saya tuang seperti ini dulu Tuang ke sini Ini mungkin kurang lebih Ini biji VFT ya Bukan biji toge Jadi, bentuknya Seperti ini Dia mengkilap sekali ya Bentuknya ya Kecil Kalau ada yang bilang Bijinya kecil sekali Ya, kalau mau yang besar Nanti saya kirimnya Biji nangka Atau biji duren Nah, seperti ini Jadi, saya taruh ke sini dulu ya Prefer terserah Anda Kalau saya Saya akan Beginikan ke tangan Seperti ini Cukup di-sprinkle saja Jadi, merata gitu loh Jadi, nanti kalau dia tumbuh Nggak dempet-dempetan Karena kalau dempet-dempetan Nanti dia tumbuhnya Kalau dari pengamatan saya sih Jadinya agak lama Lebih baik Agak dijarang-jarangkan saja Jadi, tumbuhnya dia tidak Apa ya namanya Nggak rebutan air lah istilahnya Akarnya juga nanti Kalau kita mau reporting Jadinya gampang reportingnya Nggak nempel-nempel akarnya Oh iya Saya lupa kasih tahu Ini Spagnumosnya Kalau bisa Disterilkan Terlebih dahulu Ada di video saya Di sebelumnya Judulnya adalah Cara menyiapkan Media tanam yang baik Nah Itu Kalau saya bilang Kudu dilakukan ya Apalagi untuk media semayan Nah, untuk Semayan ini Cukup Di sebelah sini Gantian Nah, kalau ada yang bertanya Lama nggak sih Tumbuhnya Kalau di saya sih Biasanya 10 hari juga Udah muncul Sprout ya Nanti mungkin Di hari ke-10 Dulu akan saya Kasih review lagi Kalau Si Semayan ini Udah tumbuh Bisa tinggal Likit Nah, selesai Seperti itu Kalau Anda lihat Bijinya memang Kecil-kecil Sekali ya Tapi kalau Anda Zoom Tuh kelihatan Seperti itu Nah, kan Jadinya Nggak dempet-dempetan Nanti ini Yang dempet Bisa Anda Atur lagi Dengan menggunakan Pinset Seperti itu Seperti itu Jadi ini Cara saya Menyemai Biji VFT Nah, kemudian Yang ini Tinggal ditaruh Di tempat Tedu Kalau saya Di tempat tedu Kena matahari Sekitar 50% Seperti di sini Kita pindahkan Sebentar Ini semayan Saya kaktus Semua ya Disungkup Karena itu Saya menggunakan Fungisida Jadi saya Nggak takut Jamuran Nah, seperti ini Sudah Begitu saja Di tempat yang Kena siliran 50% Mataharinya Jadi ada Di atap saya Ada plastik Ini lagi Plastik Fiber Tapi yang bening Tapi dia Nggak kena Biasa matahari Kenanya Hanya di bagian Sini aja Kalau kita lihat Yang sini Kena sinar Tapi Nggak terlalu Menyengat Seperti itu Nah, jadi Kalau misalnya Ada yang tanya lagi Yang saya Sema itu Biji asli Atau palsu Nah, silahkan Dilihat sendiri Ini Biji toge Apa Biji VFT Nah Ini semayan saya Yang sebelumnya ya Jadi Kalau semay Juga harusnya Pakai Niat lah Pakai hati Jadi Kalau anda lihat Media ini kan Media sudah Berusia 4 bulan Tapi masih bagus Nah, jadi Itu Itulah gunanya Proses Sterilifikasi media Jadi semayan kita pun Happy nih Setelah 4 bulan Saya belum Reporting Karena tidak Tidak ada waktu Nah Ini nanti Kalau sudah Sprout Saya akan Bikin video lagi Kapan waktunya Dia Boleh di Reporting Sebenarnya Nah Kita tunggu Mungkin ini Dalam waktu Kira-kira 11 hari Sampai 14 hari Ini Biji akan Sprout Oke Itu saja Informasi dari saya Jangan lupa Kalau misalnya Informasi ini Membantu Klik subscribe Dan ikuti Terus channel saya Yang akan terus Di update Dan Tentunya Nanti Akan ada lagi Review-review Yang akan menarik Seperti nanti Mungkin ada giveaway Dan lain sebagainya Nah Itu saja Jadi Bagi yang sudah Membeli biji saya Silahkan Ini videonya Yang sudah Di request Anda Bagaimana saya Menyemainya Dan Terima kasih Sudah Membeli biji saya Dan itu saja Informasi dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih